Nah, ini yang paling tak boleh, iya kan? Nah, sopoh yang biar ciri aneh, senangannya makan mie peteng, terus sama ibunya disenain mie. Hahaha, bodas ini paling rekomen mie peteng. Mana? Hmm, kaya itu manduk. Halo, orang yang baru sampai aku lagi, binggal jajan, jajan terus. Oke, sopoh saya biar cili aneh, senangannya jajan, pedas-pedas, terus disenainnya sama ibunya, karena, karena ini patuh, ya. Tapi, kali ini, aku pengen jajan, semuanya pedas-pedas, nostalgia masa cili, biar, jajan mie peteng. Tapi, kira-kira ada ini ya, reo? Yuk, boleh ya, yuk. Nah, mie gelorek. Mie peteng asin pedas cabang suhat. Ayo, coba. Harganya berapa, Mas? Rp. 5.000 perbuntus. Oh, jadi perbuntusnya Rp. 5.000. Mas, berapa ya, Mas? Masih 2 minggu. Oh, masih 2 minggu. Iya, kalau sedang lama disuat. Ini yang lama disuat. Ini, oh, jualan ini biasanya disuat, berarti ya? Biasanya kalau kesini jam berapa, Mas? Jam 9. Oh, jam 9. Jam 9 pagi. Sampai? Semalam 4. Sampai setengah 4. Nah, itu loh, re. Jualannya masih dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4, ya, Mas? Sampai jam setengah 4 sore. Oke, nah, nanti aku mulai kepengen. Karem tahan. Aku masih salah mulai. Cepetan. Nanggir nih. Ayo. Nah, ini ada apa ya, Mas? Semuanya, ya? Miliddi, makaroni. Miliddi, makaroni. Miliddi, makaroni. Miliddi. Nah, karena aku kepengen miliddi. Coba miliddi nih, ya. Oke. Ayo. Nah, bismillahirmanirahim. Eh. Gak enak, Pol. Ini bumbunnya gak dewe, Mas? Oh, bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Bumbunnya bikin sendiri, Nek. Jadi, insya Allah. Begianis lah. Mantap. Ayo, Masya. Ayo. Kalau mulai, ayo. Ya, kembali lagi di segmen Ngalem Jajan. Jajan terus. Oke. Nah, ini aku suku jajan pedes-pedes karena ancan 5C aku kepengen pedes-pedes menore. Nah, akhirnya ini nemu di daerah si Gura-Gura. Daerah si Gura-Gura aku udah pinggir jalan gitu. Aku ada ada orang jualan kayak gini kira mie beteng. Nah, ini yang paling tak boleh. Iya, kan? Sopo si Gura-Gura senangannya makan mie beteng. Terus sama ibunya diseneni. Karena sekarang saya sudah tumbuh besar, jadi tidak apa-apa. Iya, iya, iya. Nah, ini tapi cuma mie beteng. Di situ tuh ada banyak macam-macam. Nah, ini aku beli yang mie beteng. Terus ada ini fusili tapi kesuaiin fusili. Pelintiran. Nah, ini pelintiran, rek ya. Terus juga ada kerupuk pangsit sama makroni. Nah, ini. Jadi, ini aku beli yang varian pedes semua. Tapi buat kalian yang misalnya nggak pingin terlalu pedes, itu bisa dicampur sama yang asin. Jadi, ada varian yang asin juga kayak gitu. Pesoknya langsung aja coba asin bisanya. Cap-cip-cip-cip. Nah, ini kerupuk pangsit, rek. Loan bumbunya. Bumbunya. Mantap. Bismillahirmanirahim. Bumbunya langsung nyut. Enak. Nah, kemarin kan aku takok-takok nang bapaknya yang jual. Ini dia produksi sendiri. Jadi, insya Allah aman. Enak. 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 Enak ya. Pedes asin maksudnya. Enak. Enak. Pedes asin maksudnya. Hai enak-enak segini besi gilon Hai bumbu iku bener-bener kental banget Terus juga ada kayak minyak-minyak ngorep waisu otom ini ya woi enak hai 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 bodas ini paling rekomen ini peteng mana jauh semandek mpah karena aku Kak ini bodas banget menurutku karena aku aku senang pedas tapi enggak suka yang kayak bodas banget sampe mengganggu kak seneng terus aku yuk gak seneng eh apa gak kuat gak kuat mbc Hai lu sih makroni untuk makroni sama yang ketiga ini ya itu bumbunya hampir sama bubuk gitu ini enak sama kayak yang pelintiran makroni aku hampir sama ambil pelintiran tapi pelintiran lebih asin tapi lain makroni pedas gua asini kurang menurutku jadi asme oleh pedasetok ya enggak tapi dari keempat varian ini yang paling debas ini tak kasih red ya satu sampai sepuluh ini delapan terus ini tujuh terus urut ya ini delapan tujuh terus ini ini ayah ini enam ini lima yuk pas yuk ini lima nanti ini paling enak ini lumayan ini juga lumayan ini iya ini standar lah pokoknya tapi kisip terus juga podesku pas nge-no ruwami pisan reikono jadi bapaknya itu buka dari jam sembilan pagi sampai jam setengah empat sore jadi kalian ya kalau datang jam segitu terus biasanya bapaknya juga ada di Suhat juga kemarin ini kebetulan aku di daerah segura-gura Hai mesai Oke harus mantap us logo banget nyobain memang pangan pedes-pedesan untuk alamatnya pada di description ya wes gitu aja Terima kasih udah menyaksikan konten ngalam jajan kali ini kita ada di tempat yang spesial itu dicoban Putri Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan segmen-segmen di ngalam jajan jajan terus ocelain jajan ocelain pagi ya daaaah halam jajan jajan taro kan doon iya ada udah punya pancar aja nggak punya terus anak sampai terus ya wahahaha Terima kasih telah menonton!